Mohon pencerahan, apakah benar air garam itu anti suwangi atau setan takut sama air garam? Mohon penjelasan. Apakah setan takut sama air garam ya? Oke. Saya pernah KKR di daerah Tablolong ya. Tablolong ini kalau orang di luar NTT datang ke Kupang, kalau mau ke Tablolong ada. Satu pantai namanya Tablolong, Tablolong Beach. Nah, saya KKR di sana, di salah satu gereja. Gerejanya tidak jauh dari pantai dan mayoritas jemaatnya memang bekerja sebagai nelayan dan lain sebagainya. Lalu saya bilang begini, karena saya dapat informasi bahwa di sini ada jemaat tertentu yang suka usir setan pakai garam. Begitu kan. Lalu saya tanya jemaat malam itu, namanya dengan jemaat ini tidak selalu yang kita pembahasan tinggi-tinggi. Kadang-kadang membuka pikiran jemaat, Tuhan menggerakkan kita untuk bikin tanya, jawab, dan lain sebagainya. Saya tanya Bapak Ibu, saya tanya dulu, kira-kira di laut ini ada setan atau tidak? Setan bisa ada di laut atau tidak? Lalu hampir semua jemaat bilang, ada, bisa. Nah sekarang masuk di akal atau tidak, kalau ada orang usir setan pakai garam, padahal setan itu tinggal di pabrik. Maksudnya, setan itu di laut itu ada setan gitu loh. Ya kan, bisa setan kerja di dalam, di laut bisa, setan kan roh toh, mau dimanapun dia bisa. Termaksud di laut, dan saya yakin di laut dia bisa. Nah garam ini ambil dari laut, lalu kita siram garam, ini dalam rangka apa? Ya, setan itu tidak takut dengan garam atau bumbu-bumbu masak yang lain. Semua itu bawang putih, jahe, alia, kuenter, semua bumbu-bumbu RW dengan bumbu-bumbu ini apa? Wah, bumbu-bumbu lo denangka itu tidak berkuasa atau tidak ada, tidak mampu usir setan. Nah saya tidak tahu ini pandangan turun-temurun, ini dari mana? Apa karena ikut Nabi Elisa pernah siram garam di dalam air, nah itu urusannya lain, itu bukan urusan usir setan. Dan itu pun hanya cerita, bukan rumus yang harus diterapkan sekarang. Cara usir setan itu yang pertama, bertobat sungguh-sungguh, percaya Yesus sungguh-sungguh. Ya, orang percaya Yesus sungguh-sungguh itu hati bersih, hidup terus berusaha berkenan kepada Allah. Ya, iman ditumbuh kembangkan melalui saat teduh, pelayanan, dan juga hidup memberitakan Injil. Nah itu bisa usir setan tuh. Ya, dan setan tidak akan masuk di kita. Itu juga tidak usah doa besar-besar. Ngomong dengan iman, setan pergi dalam nama Yesus. Pelan-pelan aja setan udah lari tuh. Satu kali saya pernah dengar kisah nyata, ada orang bermain apa ya, dia kayak, dia kayak main sulap atau apa. Begitu mau kasih tunjuk, dia punya kekuatan, kehebatan, bisa makan paku, segala macam. Dia makan paku, lalu dia bisa tarik keluar ini paku. Pas dia makan paku begini, dia bikin kegiatan, dia bikin pertunjukannya memang di tempat umum. Jadi ada anak sekolah minggu, anak Kristen kecil, mau pergi kegiatan gereja, lewat, namanya lihat rame-rame, anak ini berhenti kan. Apa nih rame-rame? Orang ini makan paku, pakunya tidak bisa keluar. Lalu orang ini bilang begini, apakah di sini ada orang Kristen? Langsung tanya begitu. Langsung anak kecil ini angkat tangan, saya om, kau pergi sana dulu, ini saya punya paku, tidak bisa keluar gara-gara kau. Jadi setan aja lihat, anak Kristen yang kecil saja tuh ada kuasa loh. Saudara, ingat, kita orang percaya tuh diberi kuasa. Biar anak kecil, itu om makan paku, tidak bisa keluar itu paku. Sampai om bilang, kau pergi dulu gara-gara kau nih, paku telan tidak keluar-keluar. Nah, akhirnya anak itu pergi, kau tidak bisa mati itu. Anda lihat itu. Jadi tidak usah pakai garam, pakai apa. Iman sebesar, biji sesawi saja itu seluar biasa. Apalagi kau bisa lebih besar, like biji nangka, atau biji duran, itu lebih bagus lagi. Apalagi sebesar kesabok. Nah, itu menurut saya, iman sebesar itu yang kita perlu. Jadi tidak usah pakai garam, pakai yang aneh-aneh. Nah, saya lihat kadang-kadang, metode ini juga ada orang-orang persekutuan doa tertentu yang sarankan pakai garam. Jadi memang kacau juga saya lihat ini. Ya, tidak usah pakai garam, pakai garam. Bertobat hidup kudus, kuat dalam doa, baca Alkitab. Ya, kita pasti berkemenangan. Saya sering contohkan itu anak-anak sekewa ya. Mereka usir setan, tapi mereka tidak percaya Yesus sungguh-sungguh. Akhirnya orang yang kerasukan setan itu hantam mereka, sampai mereka lari salah-salah. Di dalam kisah 19 ayat 12, ini kan Paulus usir roh jahat, segala macam. Pakai Paulus punya metode pelayanan. Jadi mereka pikir, wah mereka juga bisa buat, jadi ikut arus. Di dalam kisah para rasul 19 mulai ayat 11. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujijat-mujijat yang luar biasa. Dua belas, bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus. Dan meletakkannya atas orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Ya inilah cara khusus yang Tuhan pakai buat Paulus. Tidak perlu jadi rumus buat kita. Lalu, ada anak sekewa. Anak dari seorang imam. Di ayat 13. Juga beberapa tukang jampi Yahudi. Yang berjalan keliling di negeri itu. Mencoba. Jadi ini hanya coba-coba saja ya. Mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka. Yang kerasukan roh jahat dan berseru katanya. Aku menyumpahi kamu. Demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Siapa mereka ini? Empat belas. Mereka yang melakukan hal itu ialah tujuh orang anak dari seorang imam kepala Yahudi. Yang bernama Skewa. Lima belas. Tetapi roh jahat itu menjawab. Yesus aku kenal. Dan Paulus aku ketahui. Tapi kamu siapakah kamu? Setan saja dia tahu. Mana Tuhan, mana hamba Tuhan yang benar. Tapi setan bilang, tapi lu ini siapa lu ini? Kau ini siapa? Sapa mana? Iya kan? Orang hamba bilang, aleh siapa? Iya kan? Tolong cek. Men tolong cek. Aleh siapa? Iya kan? Akhirnya. Sedara lihat nih. Ayatnya yang ke-16. Ini ancuran-ancuran ini orang. Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpah mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya. Sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Iya jadi jangan pakai cara-cara yang aneh bertobat aja. Ini kenapa mereka kalah? Tidak bertobat ikut arus. Ada lagi yang bukan garam saja. Itu di kap-kap rumah nih. Dia punya tiang nok segala macam. Kain merah nah ini nah itu nah. Waktu saya bikin rumah. Tidak ada orang semua ide yang begitu kan saya sudah pasti tolak. Jadi semua diam-diam. Tidak usah tanya, ajar-ajar saya. Tiang nok, tiang nok apa. Bikin saja. Lihat arsitek panggung jago. Duduk bagaimana supaya kuat dan puji Tuhan. Memang waktu saya rojak kemarin. Dia tidak bergoyang sedikit pun. Iya jadi tak usah bikin yang aneh-aneh lah. Ya. Saya pernah tukar air di desa. Tim kami sudah bilang. Ingat ya. Yang mau pelayanan doa puasa. Ini melayani Tuhan. Ini kita bukan pakai kita punya kuat. Kita punya hebat. Doa dan puasa itu bukti bahwa kita ini hanya bergantung berharap pada kuasa Allah saja. Bukan karena puasa kita. Tapi bukti ketergantungan kita. Tindakan merendahkan diri dan bergantung kepada Allah. Nah jadi kalau Anda yang tidak ikut puasa. Kalaupun Anda ikut KKR Anda jangan rabah. Jangan pegang pelayanan ya. Dan puji Tuhan banyak yang puasa. Tapi banyak juga yang tidak ikut doa puasa. Nah akhirnya saya berkotbalah. Memang suasana KKR daerah saya pergi ini waktu itu di daerah depunya nama Keninok. Keninok ini dia nanti lurus-lurus terus tembus sampai Oemoro sana. Di Amarasi mana tuh. Begitu. Jadi kami pergi lalu berhutbah KKR. Tapi datang langsung Pak Pendanggung Jawab. Pak Pendetanya tidak ada di gereja itu. Bapak Pendanggung Jawab. Di gereja gemit. Bilang aduh disini jemaat begini-begini. Pakai kuasa gelap segala macam. Kami kewalahan hadapi jemaat. Itu kelihatan ketika KKR mulai. Saya ingat yang pimpin pujian itu teman saya pendeta. Sekarang dia sudah ada di Bengkulu ya. Pak Bram Jehimo. Yang pimpin pujian itu Pak Bram Jehimo. Saya kotba. Dan itu pun hasil pergumulan. Saya tidak memberi diri saya jadi pengkotba. Tidak. Jadi waktu itu saudara tahu saya kotba itu saya belum sekolah teologi ya. Saya SMA kelas tiga. Tapi dalam pergumulan. Lalu hamba-hamba Tuhan tiga orang. Mendapatkan semacam. Apa ya. Arahan dari roh kudus bahwa yang kotba harus ada anak nama Mel. Nah saya tuh kaget loh. Saya memang sudah bertobat. Tapi aduh kotba. Saya kan selama ini dengar orang kotba dan berkotba pun belajar dari orang. Dari gembala saya dan lain sebagainya. Akhirnya saya berkotbalah. Sedara setelah saya kotba itu. Pujian diangkat itu yang ada bukan mereka ikut-ikut menyanyi. Mereka Allah pihina ini kegiatan kami. Cara Allahnya ada amin. Misalnya pemimpin pujian tanya. Ada amin. Mereka bukan bilang amin. Bukan. Amin. 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 Jadi kayak beajak gitu. Amin. Lalu mereka di atas-atas pohon. Saya hanya lihat saja. Saya puasa bersama dan saya puasa tiga hari. Khusus. Lalu saya pergilah. Pas firman sampaikan. Saya khotbat 15 menit saja. Tidak lama. Saya rasa roh kudus bekerja di akhir khotba saya. Saya berteriak yang mau bertobat lari ke depan. Saudara itu yang di atas-atas pohon. Semua itu turun. Lari menangis di lawa. Tidak ada satupun orang yang tidak datang menyerahkan diri waktu itu. Hampir satu kampung sekitar situ. Semua lari menyerahkan diri. Saya lihat kuasa Tuhan bekerja. Nah pada waktu mendoakan orang inilah. Yang sudah kami pesankan dari kupang. Yang tidak doa puasa jangan ikut. Tapi mereka yang tidak doa puasa pun. Datang ikut lalu doa. Akhirnya apa? Yang mendoakan yang kerasukan. Kayak anak-anak sekewa itu. Langsung kita angkat mereka taruh di belakang sana. Heran. Sekarang sudah dipesan oleh pemimpin-pemimpin. Jangan datang kau jama-jama orang ikut sama. Jangan ini kita perangi kuasa gelap. Dan untuk urusan kuasa gelap. Itu saja bertobat merendahkan diri. Saya pikir itu cara kita berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Pendeta untuk jawabannya.